selamat menikmati itu kadang susah nyala kadang bisa kadang yaitu kadang pematiknya kadang bisa keluar apinya kadang tidak bahkan lama saking ceklek terus tapi tidak bisa menyala oke oke kemungkinan itu nanti kita bisa cek untuk pematiknya ataupun baterai pematiknya oke langsung saja teman-teman itu kita coba ini untuk kompor seperti yang teman-teman lihat jadi ini untuk gas terdengar ngeses tapi api tidak bisa keluar karena pematiknya yang disini juga tidak bisa mengeluarkan apinya jadi kemungkinan yang bermasalah yaitu untuk di mesin pematik kompornya langsung saja kita cek teman-teman kita bongkar untuk melihat mesin dari kompor ini baik kita copot bungkunya kita copot di kompor oke mesin kita copot kita cek nanti kita pastikan pematik bisa oke seperti ini teman-teman jadi nanti kita bisa cek untuk ini kabel pematiknya nanti kita bongkar yang bagian ini nanti kita lihat baterainya istilahnya entah kotor atau kena minyak atau bahkan sudah lemah atau sudah mati nanti kita bisa menggantinya dengan yang baru oke teman-teman kita copot dulu untuk kabelnya terus kita selanjutnya nanti kita buka ini baut yang sebelah disini disini ya teman-teman seperti ini bagian dalam dari baterai pematik kita copot dan kita lepas ini baterainya dan disini itu ada minyak atau kotoran yang bisa apa ya bisa menutupi atau mengurangi kerja dari baterai pematik ini oke seperti ini teman-teman ini itu untuk baterai pematiknya dan saya rasa karena ini juga kompornya sudah lama kemungkinan ini kotor ini sudah kotoran sudah masuk sampai dalam baterai dan yang pasti kalau digunakan nanti juga kurang maksimal oke teman-teman kita ganti baterai yang baru yang baru yang pasti karena yang sudah lama kalau semacam kotor atau lama sudah digunakan yang pasti baterai juga bisa lemah jadi tingkat percikannya itu pengapiannya juga kurang maksimal ini kita ganti yang baru kita coba pasangkan kembali oke seperti ini teman-teman disini ada kancing untuk baterainya jangan lupa dipasang terus kita coba masukkan perlahan oke seperti ini nanti jadinya oke setelah kita pastikan terpasang kita pasang kembali untuk yang per per apa yaitu pelatuk pelatuk dari kompor oke seperti ini posisinya teman-teman jangan sampai terbalik seperti ini oke terus kita pasangkan yaitu pairnya pairnya kita pastikan ada di sebelah sini kita masukkan oke teman-teman setelah kita pastikan kita pasang seperti ini jangan lupa ditekan terus ya karena kalau kita lepaskan kemungkinan nanti pair bisa keluar kembali jadi kita usahakan kita tekan terus kita pasang tutupnya kembali terus kita pasang bautnya kita kencangkan oke kita pastikan kencang ya teman-teman setelah itu kita hubungkan ini ke busi pemate jadi kadang kemungkinan besar yaitu yang mati atau yang lemah itu ada di busi pemate atau baterainya tapi ini untuk businya juga masih bagus atau kita coba aja kita masukkan ke jarum businya setelah itu kita coba oke teman-teman kita coba kita ceklekan oke seperti yang terlihat pada pucuk busi percikan api sudah ada bagus kencang mudah-mudahan api bisa gampang tersulut jadi pemate bisa keluar apinya dengan gampang oke coba kita hubungkan kita cek dulu dengan aliran gas baik kita tes pakai aliran gas baik seperti yang terlihat di depan teman-teman semua untuk pemate sudah gampang bisa dinyalakan dan yang pastinya nanti kalau kita terapkan ke bodi kompor nanti juga sudah bisa normal bisa memate ke tungku kompor baik setelah kita coba kita pastikan sudah normal langsung saja kita pasang ke bodi kompor oke teman-teman kita pasang ke bodi kompor untuk mesinnya tadi kita pasang bautnya oke ya sambil kita sambil memasang saya sampaikan juga ini yaitu jenis mesin RRT yang biasanya itu ada seperti kompor merk tekstar progas nico dan lain-lain atau sekelasnya jadi semuanya untuk cara mengatasinya sama yaitu untuk model mesin-mesinnya juga sama oke lanjut kita pasang tungkunya seperti awal tadi oke setelah tungku terpasang kita kembali salurkan lagi ke ke baik setelah kita salurkan ke aliran gas kita lakukan percobaan oke teman-teman pemirsa yang ada di rumah seperti yang panjengan lihat semua sekarang untuk pematiknya sudah bisa mengeluarkan api jadi sudah bisa mematik ketungku jadi dipastikan yaitu kompor sudah bisa hidup kita coba ini satu kali ceklekan langsung bisa keluar apinya oke dan sangat mudah karena kita sudah ganti pematrik yang baru tadi oke teman-teman pemirsa semua jika kompor di rumah panjengan semua ada apa ya keluhan semacam ini tadi bisa diatasi sendiri di rumah dan silahkan mencoba semoga berhasil sukses selalu dari saya mohon maaf jika ada kesalahan saya cukupkan sekian sampai jumpa kembali ke video-video yang lainnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih